Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel mobil desa teman-teman Kali ini masuk Dayatsu Agia Matic tahunnya 2014 Platnya B Pajaknya hidup sampai bulan 3 teman-teman Warnanya favorit Putih Kita lanjut ke unitnya teman-teman Nah ini Ini memang Sedikit kotor teman-teman Kemarin kehujanan Belum kita cuci lagi Sebenarnya sudah di salon Cuma kemarin kehujanan Kemarin ikut pameran bursa di Klaten Ini ada lemnya ini Ini lem aja ya Ini perlu sebelum dicuci lagi Dari depan seperti ini teman-teman Kaca-kaca utuh Terus untuk Apa namanya Untuk plastik-plastiknya ini Covernya juga masih utuh Bagus Ini backlight gak teman-teman ya Ini kayaknya agak panas ini Kameranya kurang ini Terus kita lanjut ke body Nah breng Breng Ini antara fender Sama cup Ini masih Rapi Kita lanjut ke lampunya Lampu masih oke teman-teman Masih bagus juga Terus grill depan Grill depan masih utuh seperti ini Untuk lampu kirinya Ini masih Masih Utuh juga Terus penampakan Bempernya Masih utuh Bawah Foclampnya juga masih Ada masih lengkap Seperti ini Kita lanjut di bagian Bawah dari fender Untuk ban Masih cukup tebal teman-teman Rodanya Ini pembuatan tahun 2018 Ini 2018 ya teman-teman ya Banyak masih cukup baik Terus Dari fender ke pintu Ini juga masih rapat Ini Ini ya teman-teman ya Terus Sepion juga Menggunakan Udah-udah Sennya Ini ada Lapisan kromnya Terus kita lanjut Ke Pintu depan Bodi masih tipis juga Nah Suaranya masih tipis Bodi belakang Masih Prenk 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 Untuk rodanya Belakang masih Cukup baik juga Terus Untuk Roda Belakang Buatan tahun 2018 Ini juga masih tebal Secara overall Bagian kiri Seperti ini Penampakannya Ini bisa dilihat Masih seger Masih rapi Kita lanjut Di bagian belakang Kiri Teman-teman Mobil ini Kita buka Di harga Rp85 juta Masih bisa nego Nego di Lokasi Itu ya teman-teman ya Rp85 juta Masih nego Nego di lokasi Monggo yang serius Ajuin penawaran Cek mobilnya Di tempat Kita di Klaten Jawa Tengah Nomor kita 085 64 32 33 733 Dari belakang Seperti ini Nah ini Masih Breng Breng Nah ini Terus untuk Lampu Lampunya Masih utuh Ini juga Lampu masih utuh Teman-teman Kita buka bagian Belakangnya Nah Nah Breng ya Suaranya Breng-breng Terus ini Nut-nut Nut-nutnya ini Nah Nut-nutnya ini Teman-teman Karet-karetnya Ini Masih Ori Pabrik Ciri-cirinya Gimana Teman-teman Kemarin ada yang Naik sama saya Ciri-cirinya Gini Kalau kita Pegang Kita Lonyotan Gini Ini masih Empuk Tapi empunya Enggak Lonyot Empunya Empuk Kenyal Kalau empuk Lonyot Itu Bisa Siler Biasa Teman-teman Bukan Siler Pabrik Tapi Kalau Keras Itu Dempul Jadi Intinya Kenapa Nyari Yang Ori Berarti Menandakan Mobil ini Belum pernah Terjadi Tabrakan Dari Belakang Jadi Masih Original Memang Ada syarat-syarat Yang lain Juga Teman-teman Bisa Jadi Nanti Ini Pernah Terus Ini Memang Lebih Ketelitian Lebih Lanjut Lagi Teman-teman Itu Nanti Diobrolan Lain Waktu Itu Teman-teman Karena Memang Mungkin Kalau Mengulas Mobil X Laka Itu Juga Lebih Panjang Untuk Tulang-tulang Ini Masih Rapi Itu Terus Untuk Bagian Bagasinya Nah Ini Ban Serapnya Juga Masih Ada Ban Cadang Juga Pake Velg Racing Juga Ini Dalam Seperti Ini Kita Tutup Blek Tutupannya Masih Blek Terus Kenal pot Belakangnya Kita Cek Teman-teman Apa yang Terjadi Hanya Air Tidak Ada Oli Sama Sekali Bahkan Item Pun Tidak Ada Nah Ini Yang Keluar Juga Cuman Air Berarti Menandakan Mobil Ini Pembakaran Masih Cukup Sempurna Kita Lihat Bawahnya Teman-teman Nah Bawahnya Seperti Ini Nah Ini Lantai Lantai Bawah Bisa Dicek Teman-teman Ya Monggo Dilihat Ya Kita Lanjut Di bagian Sisi Kiri Sisi Kiri Seperti Ini Nah Suaranya Masih Crank Crank Nah Masih Crank 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 Citu Rodanya Juga Masih Tebal Roda Belakang Juga Masih Tebal List List Semua Juga Masih Komplet Teman-teman Ini Juga Masih Komplet Gak Ada Warna Teyeng Atau Gak Ada Ini Juga Masih Utuh Ya Ini Terus Untuk tulang Tulang Sini Ini Juga Masih Bagus Siler Siler Nya Nut Ini Juga Masih Rapi Nut Ini Juga Masih Rapi Ini Pintunya Dibuka Tutup Nah Masih Rapi Ini Nah Masih Rapi Juga Sekarang Kita Pindah Ke Interior Dari Mobil Ini Teman-teman Nah Ini Sangat Nyaman Sekali Karena Memang Mobilnya Tipe Matic Nah Teman-teman Kita Nyalakan AC-nya Karena Memang Awanya Cukup Panas Kayaknya Mendung Mobil ini Walaupun Udah 6 tahun Teman-teman KM-nya Baru Jalan 46.202 Dan Ini Infonya Service Record Di Toyota Buku-buku Manual Lengkap Ini Buku-buku Manual Buku Service Ada Ini Katanya Infonya Service Rutin Di Toyota Jadi KM-nya Ini Bisa Dijadikan Acuan Kalau KM-nya Memang Murni Jadi Mobil ini Masih Cukup Rendah Untuk Ukuran 2014 Karena 6 tahun Hanya Menempuh Jarak 40.000 Ibarat Berarti 1 tahun Tidak ada 10.000 Bisa Dikategorikan Sangat Rendah Terus Untuk Setirnya Otomatis Kalau Mobil Masih KM-nya Segitu Ini Masih Kulit Jeruk Nah Masih Kulit Jeruk Nih Masih Kulit Jeruk Matic Nya Juga Nah Masih Responsif Tidak Ada Kendala Nah Enak Masih Glek 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 Gak ada Gentaan Gentaan Yang Menakutkan Semua Masih Normal Terus Untuk Door trim Seperti Ini Ini Joknya Sudah Dilapis Dengan Bahan Semi Kulit Tapi Ori Di dalam Masih Ada Nah Ini Ori Masih Ada Ini Ada Ini Hanya Cover Aja Tengah Ada Konsul Box Ada Konsul Box Handrimnya Suga Masih Aktif Terus Kita Cek Power Window Power Window Oke Power Window Kiri Oke Power Window Kiri Belakang Siap Oke Terus Power Window Kanan Belakang Normal Juga Kita Cek Juga Electric Mirror Kiri Kanan Bawah Atas Oke Sekarang Sekarang Kita Cek Bagian Power Window Yang Kiri Naik Turun Tanah Atas Masuk Oke AC Teman Teman Sangat Dingin Sekali Sangat Masih Nyaman Sekali Kita Pindah Ke Bagian Belakang Untuk Review Bagian Belakang Bagian Belakang Seperti Ini Teman Teman Nah Kita Tutup Juga Plafon Plafon Ini Bersih Gak Ada Yang Bolong Gak Ada Yang Kotor Bersih Dashboard Nya Juga Masih Cakep Masih Rapi Bisa Dilihat Sendiri Terus Untuk Belakang Juga Sama Dicover Dengan Warna Hitam Yang Senada Dengan Warna Door Trim Nah Door Trim Hitam Ini Juga Hitam Kalau Memang Door Trim Memang Gak Ada Soft Tote Semua Memang Keras Plastik Keras Itu Kita Lanjut Di Bagian Mesin Kita Buka Mesin Dari Agia 1000cc Nah Teman Teman Suara Mesin Masih Wadidaw Pokoknya Suaranya Halus Sekali Masih Seng Suaranya Masih Enak Sekali Teman Teman Gak Ada Yang Perlu Dikkhawatirkan Gak Ada Yang Perlu Ditakutkan Nah Masih Istiminil Mobil Ini Mau Di General Checkup Pembeli Barat Mas Saya Pengen Beli Nanti Cek Di Toyota Oke Siap Siap Teman Teman Pokoknya Kita Juga Akan Memberikan Pelayanan Yang Baik Buat Teman Teman Semua Ini Teman Teman Tulang Tulang Depan Ini Ini Juga Oke Tulang Tulang Sini Juga Gak Ada Masalah Mesin Mesin Matic Sini Juga Gak Ada Masalah Terus Untuk Siler Siler Sini Bagus Semua Oke ya Teman Teman Ya Kita Tutup Siap Suaranya Masih Mak Jeleng Tadi Sudah Kita Sampaikan Teman Teman Kita Buka Dengan Harga Kita Ulangi Kita Buka Dengan Harga 85 Juta Masih Bisa Neko Kondisinya Sesuai Apa Yang Kita Sampaikan Monggo Yang Berminat Langsung Aja Kontak Di WA 085 64 32 33 733 Lokasi Saya Di Klaten Jawa Tengah Monggo Yang Berminat Bisa Langsung Merapat Sementara Gitu Review Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh